Ketua DPD RI Irman Guzman menyebut penolakan penandatanganan revisi tata tertib DPD untuk mempersingkat masa jabatan pimpinan karena tidak sesuai dengan undang-undang. Ya, hal ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan implikasi hukum. Menurut Irman Guzman, sebelum sidang paripurna, ia sudah menggelar pertemuan dengan badan kehormatan untuk mempelajari draft revisi tata tertib DPD. Namun dalam persidangan kemarin, ia menyebut banyak isi pengajuan revisi yang dinilainya bertentangan dengan undang-undang MD3. Menurutnya pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun bertentangan dengan undang-undang dan dikhawatirkan berimplikasi dan memunculkan ketidakpastian hukum. Irman mengaku penandatanganan revisi akan menjadi bumerang kepada dirinya. Ia juga menolak berkomentar revisi yang diajukan sebagai upaya menjatuhkan dirinya sebagai ketua DPD. Jadi persoalannya bukan saja soal pimpinan DPD yang dibotong masa juridinya, yaitu kan bertentangan. Kemudian alat kelengkapan yang harusnya berkilih per tahun, berpanjang. Kemudian laporan kinerja yang harusnya dari pimpinan banyak sekali. Soalnya karena itu kan kami sebagai pimpinan wajib untuk menghasilkan tahu ini, supaya jangan ada komplikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.